PEMALAS YANG HANYA BELAJAR SEMALAM SEBELUM UJIAN Nobita! Kuda-kuda apa itu? Yang benar dong! Iya! Bayang kamu! Besok itu hari pertandingan, tau? Malam ini latihan sendiri! Sudahlah, Jayan. Tuneo! Percuma saja. Kamu pikir kalaupun latihan semalaman, Nobita bisa langsung bisa main besok? Oh iya, benar juga. Nobita kan memang begitu. Iya, benar. Nobita memang begitu. Pokoknya aku harus bisa. Hebat! Harus begitu. Aku nggak bisa. Kalau latihan asal-asalan, malah bisa merusak tubuh kamu. Habisnya aku kesal. Aku boleh buat. Alat latihan dalam satu malam. Latihan satu malam? Kamu tahu istilah kebut dalam semalam kan? Nggak tahu. Aduh, misalnya besok ada ulangan, tapi ada orang yang belajarnya cuma satu malam sebelumnya. Nah, kalah yang itu aku mengerti, karena aku selalu seperti itu. Sekarang masuk ke dalam sini. Kamu mau buktikan kejayaan dan yang lain kan? Makannya cepat. Dingin dan lengket. Masuk, ayo cepat. Baik. Menjijikan. Masukkan semua badan kamu, Nobita. Oke. Sapa itu juga dimasukkan. Iya, karena besok kamu bertanding menggunakan beter ini kan? Selain itu barang-barang ini juga. Kalau semua ini disatukan, besok kamu pasti sudah jago main basbol. Kecuali kalau kamu punya daya ingat yang sangat lemah. Waktunya makan. Iya. Nobita, kamu harus tetap di sini ya. Karena kalau semakin lama, efeknya semakin bagus. Ya ampun. Ini. Selamat tidur, Nobita. Kalau begini, mana bisa tidur? Nobita. Selamat pagi. Sepertinya kamu berhasil. Apa benar hari ini aku sudah bisa main basbol? Kesempatan ketigaan tim Jayan menyerang. Dan pemain andalan yang tampil di kesempatan ini adalah Sun Eo Si Hebat. Oh iya, ini akan jadi komeran. Ayo mulai. Pukul sekuat tenaga. Eh, ngomong-ngomong ada yang jumbo acar tidak? Iya, seperti aroma nenekku di kampung. Hmm, bau ya? Iya, sedikit. Bagaimana nih Doraemon? Aku belum merasa ada yang berubah. Tenang saja. Ayo mulai. Strike! 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 Butter out! Bagaimana sih kamu, Sun Eo? Berikutnya siapa? Aku... Lebih parah lagi. Nobita, semangat! Perlihatkan yang sudah kamu pelajari semalam. Percuma saja. Pukulan Nobita pasti meleset. Nggak akan bisa deh. Kalau dia bisa bagaimana? Kalau bisa, aku akan jalan handset keliling lapangan. Oke, lihat saja. Ayo maju Nobita! Nobita si pemawas itu mana mungkin bisa. Lihat kuda-kudanya. Posisi kakinya bagus sekali. Seolah-olah, waktu berhenti terlihat jelas. Dia nggak mengayun sembarangan. Benar-benar seperti contoh di buku. Tepat sasaran. Nobita, kamu hebat! Hebat! Ini semua berkat Nobita. Kamu hebat lho. Nobita, kamu keren. Ini berkat latihan semalam. Sebenarnya alat kamu yang hebat. Yang berikutnya kamu harus latihan yang jujur dan sungguh-sungguh ya. Kalau kamu mengikuti caraku, mungkin kamu bisa lebih baik, Sunil. Nobita nyebelit. Hari ini ada ulangan ilmu sosial. Bagaimana ini, Pak? Nobita, sarapan. Nobita. Iya, tunggu sebentar. Semoga masih bisa. Nobita. Iya, Bu. Sekarang kita mulai ulangannya. Aku akan tunjukkan hasil belajar satu malam. Hmm? Hah? Hebat! Aku bisa, bisa. Hmm. Hah? Kok ada aroma acar? Mungkin perasaanku saja. Tiba-tiba aku jadi gak ngerti. Dapat 30. Pasti karena waktu berendamnya terlalu sebentar nih. Soal yang nomor satu memang soal yang paling sulit. Tapi yang menjawab benar ada dua orang. Yang pertama adalah Dekisugi. Dan satu lagi. Pasti aku. Adalah, Nobita. Hah? Nobita? Nobita, kamu hebat. Ternyata kamu memahami soal sesulit itu ya, Nobita? Tidak. Kebetulan aku baca buku kemarin malam. Kenapa bisa begini? Aku yakin pasti ada satu alasannya. Malam ini kita main ke rumahku yuk. Aku punya teleskop bintang yang baru. Kita bisa lihat-lihat langit. Keren. Aku suka sekali lihat bintang. Wah, pasti asik nih. Aku juga mau ikut dong. Kalau cuma rasi bintang, kamu pasti sudah hafal kan, Nobita? Soalnya belakangan ini kamu hebat dalam banyak hal. Iya, tentu saja. Jadi kamu benar-benar hafal semua. Itu benar sekali. Kalau soal perbintangan, aku ini memang jagonya. Kira-kira seperti ilmuwan. Wah, sekarang Nobita sudah berubah jadi rajin. Itu benar. Halam ini kita akan lihat bintang dari lantai dua di rumahku. Setuju? Setuju. Iya, setuju. Tolong, sekali lagi saja. Kalau untuk seperti ini sih tidak ada artinya. Kalau enggak, nanti aku diketawain sama yang lain. Nobita pasti punya rahasia yang dia sembunyikan. Sedang apa dia? Ayolah, Nobita. Yang lain sudah menunggu kita. Ini kan baru sebentar. Biar aku kelihatan menguasai saja. Tapi tidak akan sempurna. Soalnya di ulangan tadi... Tidak ada apa-apa. Pokoknya tunggu sebentar lagi saja deh. Sebenarnya, apa yang sedang mereka lakukan? Wah, jadi begini cara pakai teleskop yang benar. Indah sekali. Inilah si bintang Virgo. Hah? Bintang Virgo? Iya. Ini adalah Spika, bintang paling terang di Virgo. Dan satu lagi adalah Acturus, bintang paling terang di Lasi Boots. Bersama dengan bintang Denebola dari Lasi Leo. Ketiga bintang ini membentuk segitiga besar. Dan namanya dikenal dengan sebutan segitiga besar musim semi. Hebat. Kamu tahu semuanya sedetil itu. Aku nggak sangka kamu punya bakat sebat ini. Enggak kok. Aku juga baru belajar kemarin. Belajar apanya? Yang dikatakan Nobita benar-benar sama persis. Pasti karena gentong tadi. Bibi, aku mau mengambil barang Nobita yang ketikalan. Maaf mengganggu. Iya. Kalau nggak salah, gentong ini yang dipakai Nobita tadi sore. Eh, Suneo mana? Iya, dari tadi dia malah nggak kelihatan. Mungkin lagi di toilet. Kalau ada ini, aku juga bisa. Aduh, cepat, cepat. Aduh, cepat. Aduh, cepat. Rasanya aneh kalau Suneo nggak ada. Kita pulang saja yuk. Alatnya mana? Doraemon, sudah kamu simpan ya? Aku tidak tahu. Padahal besok aku ada ulangan recorder. Ya sudah, kalau begitu latihan dari sekarang. Lagi pula recorder kan mudah. Mana mungkin latihan cuma satu malam. Makanya, aku sudah pernah bilang kalau latihan rutin itu paling penting kan? Betul tidak? Selamat tidur. Ini tepung gandum yang dipesan khusus dari satu-satunya toko tua di Kyoto lho. Apa masih kurang? Sudah cukup kok, Mak. Mama tidak mengerti. Ngomong-ngomong, kamu sudah latihan recorder belum? Besok kan ada tes di sekolah. Tenang saja, Mak. Aku pasti siap. Asal ada guntong ini, aku pasti bisa kok. Berjuanglah, Nobita. Sementara aku akan tetap bangun dan mengawasi kamu. Ya, itu belum sempurna. Tapi pasti bisa kalau kamu latihan lagi. Baik. Berikutnya, Honekawa. Baik. Syukurlah, Nobita. Kok ada bawa acar ya? Jangan main-main. Baik, Bu. Honekawa, ada apa? Apa ada masalah? Enggak kau, Bu. Ini pasti karena latihan ku tadi malam. Jangan-jangan pelakunya adalah Suneo. Kok aneh sih? Kalau pakai tepung biasa, jelas tidak ada efeknya. Oh, Nekawa. Maaf, maaf. Ya ampun. Berjalan dan terus berjalan. Sampai ke bulan. Nobita, ada apa? Kok tengah malam begini belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Aku sedang memikirkan kehidupan manusia. Eh? Manusia? Sengaja atau tidak, aku terlahir di dunia. Aku ingin nama ku tercatat dalam sejarah. Misalnya melakukan satu hal yang belum pernah ada. Benar. Memang harus begitu. Ternyata kamu hebat juga. Aku akan mendukungmu. Baru-baru ini ada berita muncul di koran. Seorang anak SD berkeliling Jepang dengan menggunakan sepeda. Menurut kamu bagaimana? Aku punya ide yang lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi? Berkeliling Jepang dengan handstand. Atau dengan tangan patung Buddha Dinara membuat tali temali terbesar di dunia. Memikirkan semua itu, aku jadi nggak bisa tidur. Aku duluan. Tunggu dulu, Doraemon. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan impian aneh kamu. Lagian kamu kenapa tidak memikirkan hal yang wajar sih? Karena kalau yang biasa nggak pernah ada di buku sejarah, kan? Misalnya, menyeberangi samudera pasifik dengan balon-balon yang terikat di badan. Itu bisa, kan? Atau mengelilingi dunia, tapi naik roller skate yang ditarik oleh anjing. Atau makan ramen pedas dan panas dari hidung. Aku ketiduran. Aku terlambat. Aku terlambat. Semalam tidurnya telat, sih. Soalnya, aku kan mau namaku muncul di buku sejarah. Apa boleh buat? Untuk kali ini aku akan bantu kamu. Jalan pintas cahaya. Aku akan buatkan jalan dari cahaya. Dengan ini kamu jadi punya jalan pintas. Jalan dari cahaya. Kamu berdiri di sana dan mempat sesuai abak-abakku. Oke. Satu, dua. Terima kasih. Dengan begini aku pasti tepat waktu. Aku berangkat. Permisi. Dunio, lebih cepat lagi. Kita sudah selamat. Selamat pagi. Nobita-nya menembus. Bukan waktunya untuk bingung. Terlambat, terlambat. Terlambat. Lalu cepat. Wah, hujan. Di dalam jalan ini air hujan pun tidak masuk. Tanaka. Iya, Pak. Nakano. Saya. Noguchi. Saya, Pak. Nobita. 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 Ya. Ya. Ya, ya, Pak. Tepat waktu. Tepat waktu. Pak guru, yang barusan ini aku tepat waktu, kan? Ya, kamu tepat waktu. Selamat pagi, Pak. Kauda dan Onekawa terlambat. Doraemon, terima kasih. Aku tepat waktu ketika di absen. Bagus kalau begitu. Nobita. Bisa, bisa tolong kamu antarkan barang ini ke rumah Paman Yamamoto sekarang? Hah? Rumah Paman Yamamoto itu yang dekat belakang sekolah, kan? Jauh sekali, Bu. Baik, Bu. Aku berangkat. Terima kasih. Ini, tolong ya. Pasti kamu mau pakai jalan pintas cahaya, kan? Iya, kan? Iya, kan? Satu, dua. Dengan begini, bukit belakang pun jadi terasa dekat. Karena ini kan jalan pintas. Maaf, kami tidak tahu. Hei, hei. Giant Sea Gorilla Sun Neo Zikopo. Apa katamu? Nobita keterlaluan? Nobita sudah cukup. Apa katamu bilang? Kok? Kok bisa begini sih? Bisa dong. Dimensi kita sekarang berbeda. Ayo coba terus, Sunil. Baca, sampai nanti. Hei, Sunil. Kita cegat mereka di depan. Oke. Keterlaluan. Ayo kita kejar lagi. Hei, Nobita. Sekarang. Serang. Terangkap mereka. Terangkap mereka. Sepertinya cinggiku parah. Kan aku sudah bilang percuma. Kelas kepala. Kita sudah lewati gunung belakang. Cepat sekali ya. Sebentar lagi sampai deh. Pasti Nobita. Ini kan tempat jemuran baju. Menggagus saja. Ada apa ini, Doraemon? Dimana kita? Sepertinya kita berdua berputar ke arah yang berseberangan. Sebaiknya kita pulang dulu. Ini sih pemborosan energi. Mana tombolnya ya? Ada apa lagi ini? Aduh, sakit. Capek. Legah. Seharusnya lembu itu membuat pekerjaan kita jadi mudah. Aku punya ide. Bagaimana supaya namaku tersetap dalam sejarah? Dengan jalan pintas cahaya, Aku akan jalan sampai ke bulan. Itu tidak mungkin, Nobita. Itu mustahil. Kalau belum dicoba, kita belum tahu, kan? Jarak bumi ke bulan. Jarak bumi ke bulan. Eh, ada. Sekitar 380 ribu kilometer. Kalau aku bagi waktunya, setiap malam aku jalan selama 3 jam. Satu jam sekitar 15 kilometer. Sehari bisa 15 kilometer. Setelah menempuh jarak itu, aku pulang pakai pintu kemana saja. Lalu besoknya aku lanjutkan dari titik terakhir. Dalam beberapa hari pasti sampai. Jangan pasang wajah begitu, dong. Jarang-jarang aku bisa serius seperti ini, loh. Perhitungan kamu berantakan. Cara hitungnya kan mudah. Tinggal dibagi saja. 380 ribu dibagi 15 kilometer. Jadi, jadi... 25.333 hari. Itu kira-kira butuh 70 tahun, Nobita. Nah, kan? Apalagi kalau aku panjang umur. Bukannya ini lebih bagus. Akan-apun aku, kan? Pokoknya aku akan jadi manusia pertama yang berjalan kaki sampai ke bulan. Itu kalau panjang umur. Terima kasih karena sudah mendoakan aku. Hah? Apa? Jalan kaki sampai ke bulan. Benar nih, jadi mau pergi. Tekadku sudah bulat, tahu. Dengan menyatukan hal-hal yang kecil, kita bisa menghasilkan satu hal yang besar. Dan aku akan membuktikan itu. Jalan kaki sampai ke bulan benar-benar romantis. Iya, benar. Ini bagaikan kisah cinta. Ya sudah, cepat sana pergi. Doraemon, pinjamkan aku kantong cadangan. Apa boleh buat? Ini. Terima kasih. Oke. Ayo kita mulai. Nobita, kamu sudah siap? Ya, 100%. Baiklah, switch. Mungkin saat ini semua orang sudah siap-siap tidur. Lama-lama kok jalannya jadi semakin berat. Capeknya, istirahat dulu sebentar. Lebih baik jangan memaksakan diri, kan? Walau sedikit, yang penting setiap hari ada kemajuan. Istirahat itu juga hal yang penting. Oh iya, semakin malam posisi bulan kan, semakin tegak. Ini mengikuti posisi bulan. Mungkin saat ini semua orang sudah siap-siap tidur. Lama-lama kok jalannya jadi semakin berat. Capeknya, istirahat dulu sebentar. Lebih baik jangan memaksakan diri, kan? Walau sedikit, yang penting setiap hari ada kemajuan. Istirahat itu juga hal yang penting. Loh? 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 Oh iya, semakin malam posisi bulan kan, semakin tegak. Ini mengikuti posisi bulan. Oh iya, semakin malam posisi bulan kan, semakin malam posisi bulan kan.